Pidato Prabowo Subianto disebut tenaga ahli staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin menggunakan berita bohong dan data yang tidak akurat. Ngabalin juga mengingatkan calon presiden nomor urut dua itu untuk berhenti menggunakan data bohong. Tenaga ahli utama kedeputian empat kantor staf kepresidenan Ali Muhtar Ngabalin mempertanyakan data yang dipakai Prabowo dalam pidato kebangsaannya Senin malam. Ngabalin meminta Prabowo menggunakan data yang valid bila ingin mengkritik pemerintah Jokowi JK. Ngabalin juga mengaku sudah mengecek kepada menteri-menteri terkait perihal data yang diungkapkan Prabowo dalam pidato kebangsaannya bertajuk Indonesia Menang. Ngabalin berharap Prabowo berhenti menyebarkan data yang tidak sesuai fakta sehingga terkesan memberikan berita bohong. Berita-berita bohong data-data yang tidak benar data-data yang sampah yang dipakai oleh Pak Prabowo itu itu membuat satu narasi cerita panjang yang hari ini. Jika Anda bisa lihat ini masyarakat tidak memberikan tanggapan apa-apa, tidak ada resah, tidak ada gelisah. Kenapa? Karena berita ini berita bohong. Mau berkuasa itu normal. Jangan kebelet menggunakan data-data yang tidak benar, data-data yang bohong, data-data yang hoax. Sayang kalau nanti rakyat itu gelisah karena mendengarkan pidato. Terbuka loh dari seorang calon presiden yang namanya Prabowo Subianto. Selamat menikmati.